Intro Saudara mantan pimpinan KPK dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi, proyek washing plan, dan CSD PT Timah. Ya tidak hanya itu, turut dihadirkan ahli penghitungan keuangan negara dan ahli hukum pidana di persidangan. Mantan pimpinan KPK, Eri Riana Harja Pamekas, dihadirkan tim pengacara dalam sidang kasus dugaan korupsi, proyek washing plan, dan CSD PT Timah. Eri Riana dihadirkan tim pengacara karena pernah menjabat sebagai dirut PT Timah pada 1994 hingga 2002. Eri ditanyai mengenai proses operasional dan pengelolaan PT Timah selama menjabat. Tidak hanya itu, dua orang ahli yakni ahli penghitungan kerugian keuangan negara dan juga mantan kepala perwakilan BPKP Jakarta, Ruhiyat. Dan ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Roki Marbun, turut dihadirkan pengacara. Kedua ahli ditanya mengenai kerugian negara dan pasal tindak pidana korupsi. Yang paling penting adalah adanya kerugian negara atau tidak di situ. Kerugian negara berdasarkan keterangan daripada ahli itu harus dibuktikan dulu. Kemudian ditetapkan oleh orang yang meruenang. Nah ini yang kami pertanyakan. Nah kalau memang belum ditetapkan sebagai alat bukti, maka dia tidak berlaku sebagai, sebagaimana dimaksud dengan pasal 184 KUHAB. Sidang masih akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ahli dari pengacara. Direncanakan pada pekan depan, terdakwa akan mendengarkan tuntut Tadneri Jaksa Penuntut Umum. Dari Kota Panggal Pinang, Taufan Libero, TVRI Bangka Belitung melaporkan.